Hi gengs, finally ini Opung, Tati Tati dan Mami Tua Sudah OTW, ini sekitar 45 menitan lagi mereka landing di Surabaya Dan ya gitu, kemarin kalau gak salah dari bandara ke hotel itu ada 40 menitan juga Tambah lagi harus nunggu bagasi, ya kan Jadi itu aja sudah 1,5 jam ya Dan ini tuh jam 8 kurang, kira-kira mereka landing Yang setengah 9 kurang baru mereka landing Pedas tadi kamu bilang ini, Nang Terus, ya Tati Yang lain, kok nangis Nganit nangis Ya kira-kira mungkin jam 10 mereka baru sampai di hotel Lidur sih kan Tunggu deh Kita tunggu Dan kita beneran gak kemana-mana Kecuali tadi siang itu yang kita ke Tanjungan, Tunjungan Plaza Terus, kepala Mama juga pusing, pening Dia juga ngantuk berat, tadi dia sepanjang sore itu tidur siang Lama banget, gengs Dan nge-go food Dan yaudah kita duduk-duduk aja gitu Mama sambil kerja Dia sambil nonton, sambil sibuk sendiri, main sendiri Nangnya Ntar lagi, opung datang Ntar lagi opung datang, tapi datang Mami Tua datang Tou thousand years later Poop, poop, poops Ini loh, poop terus Poop terus Poop terus Sudah makan roti dia, Kak? Sudah Mana dia, mana dia? Mana? Oke, siap, kita lihat sebelumnya Kemana aja deh Mau pake ginju juga? Pake ini Hai, keluarga Nah, ini yang di... harusnya gini Nah, ini sudah gini Kan? Makanya om, the tiles Besar Mana? Mana sih? Oh my god Let's go Full team Kamu gimana sih pake bando? Bando mudik Yang lagi hype Anyong Hai, gengs Dan ini tibalah kita di Anyong Market Jadi, market ini tuh baru banget dibuka, baru banget diresmikan Jadi, sangat-sangat hype dan sangat-sangat booming Lagi in sekali Kalau nggak salah awal-awal September deh Pertangan September Jadi, emang masih sangat... Apa ya? Sangat baru lah ya Jadi, ini masih... masih perawan sekali lah market yang satu ini Jadi, sebenernya kesini itu juga mendadak-dadakan Karena kita nggak tahu mau kemana Terus mama iseng-iseng nge-googling Terus lihat di IG Rupanya ada Anyong Market ini Ini letaknya itu lokasinya di daerah Kenjeran Jadi, kalau dari tempat kita stay Ya, lumayan juga sih otw-nya Karena ternyata kota Surabaya itu Nggak yang seperti mama bayangkan Rupanya besar sekali ya Jadi, di jalanan itu aja bisa makan waktu yang lumayan cukup lama Jauh sekali perbandingannya Perbedaannya sama kota Balikpapan Maklum mama belum pernah kemana-mana di Indonesia ini Selain di Balikpapan Tok Paling hanya sekali ke Bali Terus Jakarta ya, gitu-gitu aja sih Dan, ya... Ini memang ala Korea banget Mulai dari restorannya, makanannya, desainnya Jadi, buat kalian yang demen Korea-Korea Boleh banget kesini Ini mau merekomenditkan Untuk makanannya juga Buat tes kita orang lidah Indonesia Ya, it's okay Enak kok, kubilang ya Sementara kalau kita ke Korea langsung Itu makanannya ya pasti beda Namanya juga kalau di Korea-nya kan Rasanya pasti lebih autentik Nah, ini kenapa mama dubbing seperti ini? Karena, pasti di Anyong Market ini Musiknya diputar senyaring Kayak lagi ada kondangan Dan pastinya itu copyright Jadi, makanya mama dubbing Dan mama ceritakan ke kalian Si Yumi-chan happy banget disini Jadi, tempatnya juga Sebenernya kids friendly sih Cuma memang harus hati-hati Karena ada kolam-kolamnya gini Dan ada tangga-tangganya gitu Jadi, memang mesti harus dijaga Ya, namanya buat anak-anak Dimanapun harus ekstra perhatiin ya Kayak gitu Jadi, ini kayak ada ala gazebo-gazebonya gitu di dalam Dan, apa ya? Food booth-food booth-nya itu Tempat-tempat makannya itu Jadi, kita sistem order Disitu langsung bayar Entah kalian mau nungguin Atau tunggu di meja Itu makanannya Entah diantar Atau harus kalian jemput Seperti itu Jadi, ala-ala food card gitu Pastinya pilihannya juga Sangat-sangat beragam Ada masakan Korea Ada masakan Jepang Ada masakan Malaysia Pokoknya ada yang halal Dan ada yang non halal Jadi, buat kalian yang demen makan non halal Silahkan Yang demen makan halal juga silahkan Ini yang maha pesan adalah Aneka bakuan gitu Setelah mama racik Pastinya Sebelumnya udah dicoba nama Yumi Chan Yang mau pedasnya gitu Terus ini yang jajanan Ala Korea Dengan isi red bean paste Dan adik aku beli Pastinya apa? Jajang Mion Ini setelah diracik Jadinya kayak gini Tadaaa Ini super yum Tapi agak sedikit ini sih Agak sedikit asin Terus ini ada ayam gingseng Buat opung Buat inong Dan Salahnya itu Kita nggak beli Atau kita nggak duduk di dalam Kalau nggak tampilannya pasti lebih estetik ya Nggak di plastik-plastik kayak gitu Lalu ada Apa namanya Ada fish cake Apa sih namanya Odeng Dan Ini Ada nasi Hainan dengan pork Terus Ada Itu apa namanya ya Ini masakan korea yang satu ini Itu Pakai seafood gitu loh Aku lupa namanya Ntar aku googling Dan pastinya Ada souvenir-souvenir Ala-ala K-pop K-pop Dan Yumi Chan Kenalan sama salah satu anak Dan mereka akrab sekali Walaupun hanya singkat Jadi Buat penggemar K-pop K-drama Dan Kalian lokasinya ada di Surabaya Boleh banget main-main kesini Anyong Market Di daerah Kenjeran Tuh Yumi Chan yang sampai nggak mau pulang loh gengs Harus kita paksa Kita rayu Tengah 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 Dene selamat menikmati selamat menikmati selalu selaku mau lihat kasusnya kita lihat sama lanjut ngafe ngafe disini ini yang lagi hype ya Tati selamat menikmati malam minggu di kota serabaya oh yang ini dari sini ternyata ada Doraemonnya kasih lihat dia wah pakai empeng ayam bakar ikan bakar itu apa? sup nasi kikiriki panas panas mam makan di situ makan enak enak sambalnya pedas banget enak 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 aduh aduh iodu aduh waduh Oh, kaput iya. Oh, kaput iya. Iya, makanlah. Uh, pintar. Ini enak juga. Bungu putih. Iya, apa sih? Mantap. Mantap.